Ini adalah surat keterangan nikah Seperti inilah kalau kita mengajukan duplikat buku nikah ke kantor urusan agama Jumpa lagi di vlog pengacara Santuy Dalam video edisi hari ini, kembali saya akan menjawab konsultasi dari sahabat Youtube Pema konsultasi kita pada hari ini yaitu tentang duplikat buku nikah teman-teman Tidak sedikit dari teman-teman Youtube itu yang kehilangan buku nikah Baik itu karena memang pencurian Atau misalkan karena kebakaran, kesibat kebakaran, kesibat kebanjiran dan lain sebagainya Yang menyebabkan buku nikah itu hilang entah dimana Nah, ketika buku nikah hilang Kita bisa mengajukan permohonan untuk meminta duplikat buku nikah itu kepada kantor urusan agama Nah, itu diajukannya ke kantor urusan agama Dimana dahulu pernikahan yang dicatat disitu Bagi warga negara yang beragama Islam Yang selain Islam atau yang non-muslim bisa ke kantor catatan sipil Kemudian syaratnya apa saja untuk mengajukan permohonan duplikat buku nikah itu Yaitu kita harus membuat surat keterangan kehilangan terlebih dahulu dari pihak kepolisian Datanglah ke SPKT atau ke kantor kepolisian terdekat Baik itu Polsek maupun juga Polres Untuk meminta surat kehilangan Sampaikan disitu kita kehilangan dokumen berupa apa diantaranya adalah buku nikah Nah, surat keterangan kehilangan tersebut nanti dibawa ke kantor urusan agama Sampaikan bahwa kita mau mengajukan permohonan duplikat buku nikah Nah, duplikat buku nikah ini sering juga disebut dengan surat keterangan nikah teman-teman Jadi, tidak berbentuk buku nikah seperti yang pertama kita pegang Itu hanya satu kali dalam satu pernikahan Itu buku nikah asli Kalau yang duplikat buku nikah Sering juga disebut dengan surat keterangan nikah Nah, ini saya sudah punya contohnya Ini bentuk daripada Nah, ini adalah bentuk surat keterangan nikah Jadi, kalau kita mengajukan duplikat buku nikah itu Biasanya, ya Kita akan diberikan satu lembar seperti ini Yang menerangkan bahwasannya Pernikahan kita itu dicatat Tercatat di kantor urusan agama Disebutkan Apa aktenya, nomor aktenya Atau misalkan salinan kutipannya ya Bisa disebutkan Kemudian juga identitas suami istri Kemudian wali juga tertera di sini Nah, surat seperti ini bisa menjadi pengganti buku nikah yang hilang Untuk kepentingan-kepentingan administrasi kependudukan Finansial, keuangan, perbankan Kemudian perjalanan luar negeri Ya, bisa saja diperlukan Pokoknya sangat penting sekali Atau misalkan untuk mengurus perceraian Karena dalam gugatan perceraian Harus dan wajib melampirkan buku nikah asli Kalau tidak ada, bisa diganti dengan surat keterangan nikah seperti ini Jadi itu ya, teman-teman semuanya Bagi yang kehilangan buku nikah Bisa mengajukan permohonan duplikatnya Atau meminta surat keterangan nikah Ini adalah surat keterangan nikah Seperti inilah kalau kita mengajukan duplikat buku nikah Ke kantor urusan agama Nah, kemudian berapa biayanya? Kalau berdasarkan regulasi Kesahu saya itu tidak ada biaya Bagi masyarakat yang meminta Duplikat buku nikah Atau surat keterangan nikah Hanya saja Prakteknya di lapangan itu memang Mengetikankah Atau Atau fotokopi dan lain sebagainya Itu memungkinkan saja Selama itu nominalnya Wajar-wajar saja Ya, teman-teman juga pastinya Tidak akan keberatan ya Itu yang dapat saya sampaikan Konsultasi dari sahabat Youtube Yang kehilangan buku nikah Jadi bisa minta duplikat buku nikahnya Ke kantor urusan agama Atau surat keterangan nikah Nah, itu Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat Bagi yang punya pertanyaan Silahkan sampaikan di kolom komentar ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Mudah-mudahan rezekinya berlimpah dan berkah Saya advokat Pungone mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila konten ini bermanfaat Menurut sahabat bermanfaat Silahkan berpartisipasi Untuk subscribe ke channel pengacara santuy Agar channel ini terus berkembang Terus memberikan manfaat Serta menjadi ruang publik Untuk berkonsultasi permasalahan hukum Atau hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan hukum Secara gratis di channel pengacara santuy Terima kasih telah menonton